Lobe-lobe atau biasa dikenal dengan nama buah rukam menjadi salah satu buah khas hutan tropis Indonesia. Dengan nama latin Flakortia rukam, tanaman buah ini memiliki bentuk pohon yang identik dengan ukuran batang yang besar dan berduri. Ini kita dapet satu jenis jamur merang. Ini enak banget kalau misalnya kita makan ya. Dari beragam jenis jamur liar yang ada di dalam hutan, ternyata tidak semuanya bisa dikonsumsi. Biasanya masyarakat desa hanya akan memilih jenis jamur liar yang mengandung gizi baik serta telah terbukti aman untuk dimakan oleh manusia. Dalam hal ini, benar-benar dibutuhkan kecermatan dan pengetahuan untuk bisa menentukan mana jamur yang layak untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Nah jadi tolak ukur jamur yang bisa dikonsumsi sama yang gak bisa dikonsumsi itu, yang lazim itu biasanya kalau yang warna-warna terang itu tidak bisa. Sama satu lagi yang perlu diperhatiin, spora bawahnya itu kalau misalnya berwarna, ini cabut satu gak apa-apa ya? Nah ini jenis jamur tanah, disini bilangnya jamur bulan. Nah dia punya warna spora bawah ini cenderung gelap. Nah ada sih yang mirip begini juga itu jamur payung, tapi bawahnya putih, nah itu bisa di mamam. Jadi sebelum memutuskan akan mengkonsumsi jamur, ada baiknya kita tahu dulu basic rules-nya mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Kali ini tak hanya mengambil jamur liar, beberapa ibu juga mengambil tanaman pakis untuk diolah menjadi sumber pangan kaya serat. Pakis yang dipilih adalah pakis yang bergulung di bagian ujung. Ini adalah identifikasi termudah yang diajarkan para ibu kepada saya untuk menandakan bahwa tanaman pakis masih berusia muda dan enak untuk diolah. Meskipun kadar gizi protein pakis diperkirakan 4 kali lebih banyak dari sayur lainnya, namun tak semua jenis pakis ternyata bisa aman untuk dimakan. Mengolah jamur bukanlah perkara mudah, mencucinya pun tak bisa sembarangan. Jamur sebaiknya dicuci secara perlahan-lahan di dalam air tenang. Cara ini dipercaya dapat menjaga kandungan gizi yang terdapat di dalam jamur seperti vitamin dan mineral agar tidak hilang. Ini yang warna ini enggak racun. Ini yang mirip sekali dengan jamur tiram tapi dia punya warna agak orange-orange gini. Justru bisa dimakan ya bu? Bisa. Oke baik, berarti yang akurat itu sebenarnya kita mau tahu yang mana bisa dimakan dan yang mana yang enggak, tanya sama ibunya yang udah biasa masak. Ini enak? Enak. Cabai, bawang merah, dan bawang putih cukup menjadi pelengkap olahan jamur liar ala desa Aibaga kali ini. Tak lupa potongan buah lobe-lobe muda untuk menambah cita rasa asam di dalam masakan. Menu kali ini benar-benar beragam dan unik. Ada sayur pakis yang menjadi sumber protein, zat besi, dan vitamin C alam yang baik untuk kesehatan tubuh. Sementara itu, ada juga yang membuat saya penasaran yaitu olahan jamur liar. Beberapa jenis jamur dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh dari serangan virus. Udah tiga kali itu. Udah tiga kali nambah. Tapi memangnya jamurnya ini, jadi dibikin seperti apa ya, kayak di sambal begini. Tapi enggak terlalu pedas ya bu. Jadi kalau saya bilang, dicampur dengan pakisnya rasanya di mulut pas. Tapi itu tadi mungkin karena faktor kita udah carinya jauh-jauh. Terus begitu dimasak dengan bumbu-bumbu sederhana aja sebenarnya. Tapi begitu dimakan, di mulut tuh pas gitu. Apalagi kalau misalnya kerupuknya dicocol pakai sambal belacan ya.